Renungan Harian Keluarga Jumat 19 Februari 2021 1 Yohanes Pasal 1 Ayat 8 dan 9 Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Judul Renungan Hari Ini Dosa vs Anugrah Pengampunan Dunia yang kita diami hari ini semakin hari semakin merosot, kejahatan semakin merajalela, sebab itu benar nubuatan Tuhan Yesus. Karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius Pasal 24 Ayat 12 Semakin banyak orang yang hidupnya dipenuhi dengan berbagai tindakan jahat, hidup dalam kegeraman dan penuh dengan kekerasan. Hasrat dan gairahnya begitu besar untuk melakukan berbagai tindakan yang memuaskan keinginan dagingnya. Kelihatannya mereka sangat menikmati dunianya tersebut, akan tetapi kenyataannya mereka tidak sungguh-sungguh puas dan bahagia dengan apa yang sementara dijalaninya. Pada hakikatnya, mereka takut kepada Tuhan dan akhir dari kehidupan mereka. Diam-diam mereka merasa ngeri dengan hukuman yang akan mereka terima dari Tuhan. Akan tetapi, mereka tidak berdaya karena mereka sudah jatuh dalam gelap dan iblis telah menjerat serta mengikat mereka sedemikian kuatnya. Mereka hidup dalam kekelisahan, kecemasan, dan ketakutan setiap hari. Apakah mereka masih memiliki harapan untuk diselamatkan? Bacaan kita hari ini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam Alkitab, ada seorang pendosa yang telah menganiaya banyak saksi Kristus, yakni Paulus. Dia bertobat dan mengaku dosanya kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya mengampuni dan menyucikan Paulus dari dosa, malahan dia menyuruh Paulus untuk memberitakan Injilnya kepada seluruh dunia. Tuhan pernah menyatakan anugerahnya, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal 1 ayat 18 Inilah janji dan jaminan Tuhan, cukup mengaku dosa dan menyesali semua perbuatan dosa, dan berjanji untuk mengikuti segala perintahnya, maka baginya berlaku kasih karunia Tuhan. Ia setia pada janjinya, kematiannya di kayu salib, sepadan dengan dosa apapun yang telah kita lakukan. Bukan itu saja, dia akan menyucikan dan membaharui kehidupan kita dalam kehidupan yang baru, yakni kehidupan yang sesungguhnya. Keluarga yang diberkati Tuhan, inilah kabar baik yang harus diketahui oleh semua orang di dunia ini. Iblis berusaha menutup-nutupi berita ini. Tugas kita dengan lantang menyuarakan kepada semua orang, supaya Injil ini sampai kepada semua orang. Marilah kita bersyukur dan berterima kasih kepadanya, bahwa dia yang kita percaya, telah setia menjamin kehidupan kita yang sudah ditebusnya. Syukurilah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami senantiasa rendah hati, untuk selalu mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kami, serta jadikan kami pemberita Injilmu yang hidup. Amin. Terima kasih telah menonton!